Daya Kolot, Kabupaten Bandung masih terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Selain merendam ratusan permukiman warga, banjir juga mengganggu aktivitas belajar-pengajar siswa sekolah dasar. Ratusan rumah di kampung Bojong Asih, kejamatan Daya Kolot, Kabupaten Bandung masih terendam banjir. Warga yang ingin beraktivitas di luar rumah harus menempuh genangan banjir setinggi 50 cm. Selain mengganggu aktivitas warga, sekolah dasar di kampung Bojong Asih juga tidak bisa digunakan karena ruangan kelasnya masih terendam banjir. Kegiatan belajar-mengajar dialihkan sementara ke kantor desa setempat. Dari 200 siswa yang terdaftar, hanya ada 160 siswa yang hadir untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar di kantor desa. Yang SD1-nya di desa, di ruangan aula. Yang SD2-nya di Madrasah Al-Hidayah. Itu kenapa di alihkan ke sana? Karena banjirnya besar, masuk ke kelas. Hanya satu yang tidak keltar ini, yang sudah di atas. Sudah berapa hari mungkin? Sudah tiga hari. Tiga hari dari hari Minggu. Hari Senin kemarin besar, sekarang masih. Kalau belajar di Numpangdi lain mungkin sudah berapa hari? Dari hari Senin. Oh, dari dua hari ya? Iya, dua hari. Kegiatan belajar-mengajar terpaksa dilakukan di kantor desa setempat karena banjir yang masih cukup tinggi.